Terima kasih Setengah sadar apa yang ia lakukan Walaupun secara sadar bahwa Eren lah yang melawan Para Titan tersebut dan akhirnya lupa Apa yang baru saja ia lakukan Mungkin lebih tepatnya Saat Eren berubah untuk kedua kalinya Eren sama sekali kehilangan Kesadaran dan bahkan sempat Menghantam Mikasa yang menyebabkan Luka permanen pada pipinya Hingga akhirnya Disadarkan oleh Armin Jadi pertanyaannya kenapa Eren ketika Berubah menjadi Titan pertama kali Atau kedua kali Ia tidak sadar dan tak bisa mengendalikan Titannya padahal kita tahu Dari sejarahnya Armin Sekali atau dua kali berubah jadi kolosal Titan ia sudah bisa Mengendalikan Titannya Dan bahkan berdasarkan Pengakuan Reiner pada episode 62 Ketika Reiner Ani Bertol Kabur setelah Marcel dimakan Yaps gak setiak Kawan ya guys jangan ditiru Jadi setelah mereka ketemu kembali Ada perdebatan bahwa Kata Bertol Mereka tak bisa mengontrolnya Setelah menjadi Yaps kepotong Tapi anggap saja Bertol pengen bilang Bahwa mereka tak bisa mengontrolnya Setelah menjadi Titan Atau baru menjadi Pewaris Titan Tapi akhirnya dipotong oleh Reiner Bahwa Kau bisa langsung Mengendalikan Titan kolosal Melihat ekspresi balasan Bertol Sepertinya itu fakta Yang artinya guys Untuk pewaris kolosal Titan Dan mungkin Semua pewaris Titan Kecuali Eren Bisa mengendalikan Titannya Saat pertama kali berubah Lalu kenapa ya Eren tak bisa Lanjut lagi Ada yang mengalami Kasus yang sama Yaitu Falco Grice Yang merupakan Pewaris jauh Titan Hybrid Alias jauh Titan X Beast Titan Yang saat itu berubah Di pelabuhan Paradis Ia juga sama Tak bisa mengontrol Kekuatan Titannya Bahkan sampai menyerang Pinkfinger Dan ya Sejauh ini Kita anggap saja Sampai Tekon-T Tentamat Ada dua orang Yang tak bisa mengendalikan Kekuatan Titannya Pertama kali Yaitu Eren Dan Falco Dan sisanya Kami anggap bisa ya Jadi yang jadi Pertanyaan Kenapa Ada teori sederhana Yang mungkin bisa menjawabnya Yaitu Eren saat itu Tak mengalami pelatihan Militer Seperti yang dilakukan Pejuang Marley Yaitu Renner Annie Marcel Dan Bertol Tapi taukah kamu Teori ini sebenarnya Lemah banget Karena faktanya Eren saat berubah Menjadi Titan Pertama kali Ataupun kedua kali Bukannya Eren Sudah menjalani Pelatihan militer Dan uniknya Falco yang jelas-jelas Berasal dari Marley Dan calon Kandidat Pejuang Marley Berikutnya Bukannya beliau ini Sudah mendapatkan Pelatihan militer Yang sama dengan Renner Saat kecil Tapi kenapa Falco tak bisa Mengendalikan Titannya Jadi berdasarkan Teori ini Bahwa pelatihan Militer Dan pelatihan Tubuh Itu salah banget ya Lalu apa dong Jawabannya Min Nah sabar dulu Admin tambahkan Fakta lagi Bahwa jika benar Yemir Langsung bisa Mengendalikan Jauh Titannya Saat itu Itu berarti 100% benar Bukan masalah Fisik kuat Atau pelatihan Militer Karena kita tahu kan Yemir itu Hanyalah manusia biasa Yang dipungut Kerjanya cuma makan Dan duduk doang Untuk dipuja Dan tanpa Pelatihan Militer Tapi dengan Kekuatan Jauh Titannya Ia bisa masuk Kedalam tembok Paradis Dengan cara Memancat Tembok tersebut Ya ini Hanya teori Tapi Tentu saja kan Jauh Titan Yemir Dari luar tembok Pastinya menggunakan Kekuatan Titannya Menuju Kedalam tembok Alias ya Backgroundnya Yemir bukan Dari militer Tapi tetap Bisa mengendalikan Titannya Untuk pertama kali Selanjutnya Ada Grisha Yeager Yang udah kita bahas Berulang kali Bahwa pastinya Dari ujung Pulau Paradis Ia bisa masuk Sampai ke dalam Ya intinya Berjalan jauh Sampai ketemu Ked Sadis Saat itu Pastinya Ia menggunakan Kekuatan Titannya Tapi anehnya Grisha bisa mengendalikan Titannya Pertama kali Bahkan Dua kali Saat ketemu Frida Padahal kita tahu Background Grisha Bukan militer Ia hanyalah Manusia biasa Yang ikut Kelompok Separatis Oke Dari semua Bukti yang ada Jika memang bukan Karena fisik Latihan militer Lalu apa Jawabannya Jadi yang perlu Kalian ketahui adalah Pelatihan militer Yang dilakukan Marley Kepada Para pejuang itu Semata-mata Hanya untuk Memperkuat Tubuh fisik mereka Karena Mereka Dilatih Untuk menjadi prajurit Bukan pewaris Titan doang Biasanya Mereka juga Diperlukan Dalam bela diri Melawan manusia Biasa Dan tak bisa Mengandalkan Kekuatan Titan Selamanya Sebagai bukti Ani yang masih Bisa selamat Ketika melawan Kenya Kerman Dalam Adu fisik Dan itu Sangat penting Untuk menyembunyikan Kekuatan Titan Ani kala itu Ataupun Menghindari Pelecehan Seperti yang Ani alami Di Ova-nya Jadi Ya istilahnya Ini hanyalah Wajib Militer Sebelum Mendapatkan Kekuatan Titan Tentu saja Jadi manusia Yang kuat Adalah hal Yang wajib Dan berkompeten Maka dari itu Setelah Men teliti lagi Alasan Kenapa Hanya Eren Dan Falco Yang tak Bisa Mengendalikan Titannya Tak lain Dan tak Bukan Adalah Karena Mereka Mempunyai Dua Kekuatan Titan Dalam Tubuhnya Loh Maksudnya Ya sadar Gak Si kalian Bahwa saat Eren Mendapatkan Kekuatan Titannya Pertama Kali Eren Langsung Mempunyai Dua Kekuatan Titan Yaitu Etek Titan Dan Founding Titan Dan Juga Falco Begitu Ia mempunyai Dua Kekuatan Titan Seperti Yang Sudah Admin Bahas Sebelumnya Yaitu Jauh Titan Dan Beast Titan Ya Hanya Inilah Satu-satunya Jawaban Yang Paling Masuk Akal Mengendalikan Dua Kekuatan Titan Pertama Kali Mungkin Membuat Seseorang Akan Merasa Tak Bisa Mengendalikan Titannya Dan Mungkin Mengalami Mimpi Seperti Yang Kita Tahu Bahwa Ketika Eren Tak Sadar Ia Mengalami Semacam Mimpi Atau Halusinasi Dimana Bisa Dikatakan Otaknya Bekerja Otomatis Untuk Mengendalikan Titannya Sesuai Instingnya Tapi Tubuh Manusianya Malah Tertidur Begitu Pula Dengan Falco Karena Tidak Sadar Setelah Menyerang Pik Saat Itu Ya Begitulah Jawabannya Sebagai Tambahan Selain Teori Pelatihan Militer Atau Tubuh Fisik Yang Kuat Terbukti Salah Ada Juga Teori Yang Mengatakan Bahwa Saat Itu Eren Tak Tahu Ia Bisa Berubah Jadi Titan Jadi Wajar Saja Ia Tak Bisa Mengendalikan Titan Nah Teori Ini Juga Salah Besar Soalnya Pas Kedua Kali Eren Berubah Jadi Titan Eren Sudah Tahu Ia Adalah Pengguna Titan Masa Ia Masih Belum Bisa Mengendalikan Titannya Dan Lebih Mengejutkannya Lagi Falco Yang Jelas Sudah Menjadi Kadet Pejuang Dan Dikabarkan Calon Pewaris Armor Titan Sudah Pasti Tahu Pewaris Titan Itu Bagaimana Tapi Tetap Ajakan Falco Tak Bisa Mengendalikan Perubahan Titannya Pertama Kali Di Pelabuhan Paradis Jadi Yang Admin Ingin Sampaikan Adalah Teori Fisik Harus Suspect Atau Pelatihan Militer Untuk Mengendalikan Kekuatan Titan Itu Tak Wajib Dan Bukan Alasan Mereka Kehilangan Kendali Apalagi Tidak Tahu Apa Itu Pengguna Titan Satu Satunya Jawaban Yang Paling Masuk Akal Menurut Admin Hanyalah Eren Dan Falco Langsung Mendapatkan Dua Kekuatan Titan Sekaligus Dan Ketika Mereka Sudah Terbiasa Menggunakan Tubuh Titannya Ya Barulah Mereka Bisa Mengendalikannya Oke Mungkin Itu Saja Pembahasan Pada Video Kali Ini Jika Ada Pertanyaan Dan Masukan Silahkan Komentar Saja Di Bawah Sekian Dari Pembahasan Kali Ini Jangan Lupa Like Share Dan Komentarnya Ya